oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini haji motobike hahaha dan alhamdulillahnya kesempatan pagi ini sekarang jam 1 lewat 3 wah nih tengah malam nih John gue mau reading bersama ini nih jagoan gua rc100 Bravo nih gue sendiri John Iya nggak ada orang disini sepi banget so yuk langsung aja kita reading kemanakah kita jalan aja dulu oke Bismillahirrahmanirrahim 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 oke Selamat pagi teman-teman semua hahaha sekarang itu jam 1 lewat jam 1 malam ya John karena memang gua sudah tidak ada bahan video stok video ya terus juga memang pengen reading malam ini so gue memutuskan malam ini untuk keluar wih cuaca hari ini dingin banget John malamnya Oh iya just for your information sekarang Bravo gue sudah bisa starter karena kemarin itu akhirnya sewak dan baru gue ganti aki terus juga di saat gue ganti aki ternyata kuncinya itu dolar solterannya pada putus dan sudah dibenerin Alhamdulillah sekarang udah bisa starter Senenya udah mulai nyala nih tuh ya enggak Sena nyala kan oke kelaksana juga mulai nyala oke ya enggak so pagi ini kita mau jalan dulu kenapa Bang enggak besok pagi aja eh pagi-pagi itu lebih enaknya tuh ngopi John gitu Hai jadi ngopi santai sambil lihat keadaan pagi hari apa sih hari ini yang happening gitu enak pagi itu seperti itu kalau pagi-pagi terbalik ya siklusnya ya malamnya itu udah gua bikin jadi untuk urusan pekerjaan ya kalau paginya untuk lebih untuk nyantai hahaha banyak banget juga yang minta Bang top-tes dong tes speed maksimal R100 berapa-berapa speednya waduh kalau untuk kenceng-kencan kan hehehe motor ini tuh standar banget John jadi kalau buat top-speed ya Enggak enggak begitu kenceng banget lah cuma kemarin ini sanggup untuk digeber 100 km per jam bahkan lebih gitu bisa cuma mungkin kalau memang misalnya dalam keadaan kayak gini gua geber terus mungkin maksimal 110 km ya mungkin ya mungkin gitu kalau di channel temen gua Hai yang pakai RC-100 Bravo juga itu itu dia sih bisa sampai 130 John penceng John versinya sudah racing John kalau ini standar so jadi sesuai judul yang akan kita bahas hari ini Apakah aliran yang tepat untuk RC-100 Bravo asik hahaha jadi kalau menurut gua selera orang itu itu berbeda-beda ya John ya sangat berbeda-beda bahkan walaupun kecenderungan sama itu ada cuma tidak ada yang sama kalau menurut gua gitu John karena setiap orang itu punya keinginan yang berbeda terlebih untuk kendaraannya John nah kayak contohnya gua gitu John ya gua ini sebenarnya suka banget sama aliran standar gitu suka banget sama konsep-konsep standar yang tanpa ada perubahan banyak gitu kalau aksesoris itu beda ya aksesoris itu hanya peran pendukung untuk tampil lebih e-catching gitu cuma gua pengennya motor tua yang standar itu punya tenaga gitu punya tenaga tuh bukan berarti tenaga yang hebat gitu ya maksudnya tidak tidak berpenyakit gitu intinya gitu kalau dari gua sendiri gua pribadi tuh pengennya seperti itu dan seandainya memang kalau seandainya dibutuhkan kecepatan untuk speeding gitu dia tetap bisa gitu loh untuk ukuran motor tua bukan berarti untuk menyaingi motor-motor yang memang tercipta kencang gitu bukan gitu ya hanya untuk supaya menyesuaikan dengan kondisi aja di saat dibawa kencang bisa dibawa setelah pelan bisa setidaknya di satu ring tidak ketinggalan lah sama rombongan cuma tetap tampilan standar gitu John ada juga orang yang suka banget racing gitu suka banget racing dalam arti kata gini harus pakai velg yang ala-ala racing ala racing itu berarti yang bermerek dan memang diperuntukkan untuk racing gitu kan terus harus pakai kenal pot yang racing khusus untuk eh spek racing gitulah terus juga mesin harus oprek semaksimal mungkin terus tampilan harus looknya tuh oh racing banget lah harus seperti itu gitu ada orang yang begitu ada juga orang yang suka penampilan full original mulai dari cat mulai dari tampilan mulai dari part gitu kan pokoknya harus original lawan 100% original ada orang yang yang pengen alirannya itu ah kelimis kelimis tuh gini yang penting bersih mau itu catnya ripen mau itu barangnya KW atau Ori gitu pokoknya intinya kelimis Nah jadi tadi yang gua bilang apa aliran yang tepat untuk R100 Bravo di jaman 2022 ini motor tua tuh lagi happening banget John lagi melambung banget John gitu loh nah kalau bisa kalau bisa nih ya kalau bisa kalau bisa itu kita menjaga menjaga tampilannya hak agar terlihat seperti original aja agar ya ingat kata-kata gue jangan dibelintir nih agar terlihat original so mau itu ripen mau itu pakai part KW nggak pas salah gitu asal terlihat seperti original supaya apa supaya orang-orang yang tidak tahu motor ini tahu historial bahwa pernah ada motor ini yang benar-benar banget begini mirip di tahun yang sudah lewat gitu jadi untuk mengembalikan histori atau mengenang atau memberikan edukasi buat orang-orang yang belum pernah lihat oh ada ya ternyata motor seperti ini gitu loh ya jadi gitu kalau menurut gua ya tapi kan balik lagi setiap orang itu punya keinginan yang berbeda-beda gitu tapi kalau apa aliran yang tepat untuk R100 Bravo sejujurnya gua sebagai pengguna R100 Bravo itu tidak mencondongkan harus begini atau begitu gitu tapi kalau ada yang tanya ke gua akan gua jawab ya kalau bisa dijaga penampilannya walaupun tidak pakai part teori tapi setidaknya terlihat seperti original gitu tampilannya luksnya ya yang penting bersih rapi gitu jadi mereka akan mengenal nih Oh ternyata ada nih motor-motor kayak gini di era tahun segitu dan ada buktinya seperti ini gitu kalau seandainya memang dirubah berarti kan sudah menghilangkan tipikalnya gitu ya sudah menghilangkan ceritanya gitu ya bahwa motor apa nih gitu kan dibilang R100 Bravo nanti di saat Googling terlok kok beda tampilannya karena sudah dirubah gitu jadi motor-motor ala-ala racing tapi enggak papa kalau lu pengen main R100 Bravo dan belum pernah main aliran yang tepat untuk pemula tuh apa ya kalau menurut gua dibuat seperti tampilan original walaupun pakai part-part KW contohnya part KW apa sih ya tadi mungkin pakai batok lampunya itu bukan pakai yang original pakai yang KW aja nggak papa atau Mika lampunya yang penting dia looksnya terlihatnya seperti original gitu nah nanti kalau lu mau upgrade menjadi yang agak-agak racing itu enggak masalah kalau lu memang sudah menguasai gitu loh John ini seperti itu gue tidak menyalahkan orang yang sudah merubah menjadi racingan R100 Bravo enggak karena itu kan kehendak orang kan berbeda-beda ya keinginan orang berbeda-beda kalau ada yang menanyakan ke gua akan gua arahkan mungkin ke situ pertama mungkin dari ukuran budgetingnya itu lebih murah ya lebih murah kenapa kalau lu memodifikasi merestorasi atau mengupgrade dengan budget yang besar kalau lu punya banyak duit enggak masalah tapi kalau memang uangnya hanya cukup untuk seperti itu gitu loh tapi keinginan lu besar kan akan memaksakan lama kelamaan lu akan benci dengan sesuatu hal itu karena selalu dipaksakan gitu kan so untuk temen-temen yang memang baru bermain coba aja dulu kesitu kalau lu sudah menguasai paham likak-likaknya lu boleh deh upgrade gitu nggak ada salahnya untuk ngebuat lu tuh jauh lebih percaya diri sama tukangan lu gitu tapi kalau lu suka dengan keadaan yang yang old school yang jadul yang memang agak-agak nge-bule untuk ukuran motor RC ya ini enggak masalah jauh malah disitu nilai keren ya kalau menurut gua bahkan ada kan Vespa yang mempertahankan warna originalnya yang memang sudah luntur banget ya sudah sudah udah kayak macan lagi tuh mana cat mana warna dasar mana kalengan itu kelihatan banget tapi itulah keseninya disitulah sebuah kesenian yang tercipta dari penghobi enggak masalah juga Alhamdulillahnya gua sebagai motovlogger ya yang memang menggunakan RC100 Bravo merasa sedikit bangga karena memang sudah banyak teman-teman yang beli RC100 Bravo gara-gara gua Alhamdulillah itu sebuah apresiasi dari teman-teman untuk gua dan sebuah kepercayaan teman-teman dan untuk gua juga thank you banget nih tanpa kalian seperti itu gua nggak ada arti apa-apa Jon so terima kasih banyak yang sudah mau percaya sama Aji motobike sampai dia membeli unit karena kesering nonton channel gua di saat gua pakai RC100 Bravo thank you banget Jon gua terima kasih banget lu sudah mempercayakan gua sebagai motovlogger yang pakai RC100 Bravo dan bisa menginspirasi lu untuk memiliki RC100 Bravo thank you banget Jon asli nggak bohong Alhamdulillahnya demi Allah ya Alhamdulillahnya banget udah banyak banget yang DM gua Bang gua beli RC100 Bravo tuh gara-gara ngeliat nonton channel lu itu thank you banget itu sebuah apresiasi tertinggi dalam hidup gua di saat gua mulai perkontenan itu bahkan sampai kemarin gua ngelive di tiktok ada juga orang yang komen ya ngomong begitu kan gua tanya Jon punya RC100 Bravo enggak Alhamdulillah punya Bang gini blablabla segala macem dan katanya gua punya RC100 Bravo gara-gara nonton channel lu Bang Aduh disitu Masya Allah ya sebuah kebanggaan buat gua lu sudah mempercayakan gua dan berani untuk gambling dalam hidup lu memilih motor SC100 Bravo diantara motor-motor yang lain thank you banget thank you sekali lagi gua nggak bisa mengucapin apapun selain karena thank you dan terima kasih banyak soko sudah sampai ya Sudirman kayaknya cukup sekian video tadi ya hahaha kalau mau nonton lanjut video yang selanjutnya ditunggu aja semoga cepet tayang nih video yang kedua ini ya hahaha so semoga video video ini bisa memberikan sebuah edukasi inspirasi dan motivasi teman-teman untuk memiliki RC100 Bravo Jon amin 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 ya rabbal amin ada apa nih Jon apakah ada razia kok pada mau putar balik enggak lah Oke dari gue cukup sekian kurang lebihnya gue mohon maaf wabillahi taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajum motorbike hmm 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 Terima kasih.